Tuhan mencipta semesta Kau lah yang mahal mulia Sungguh besar karunia Yang kau beru Selamat pagi anggota Jumat Maat dan simpatisan GKI Karangsaru Berjumpa kembali dalam Renungan Hikmat Pagi Sebelumnya mari kita berdoa Bapak Sorgawi ketika kami membuka mata kami Kami menghirup segarnya udara pagi Kami bersyukur atas segala pemberianmu kepada kami Kami bersyukur atas istirahat malam Sekaligus kami bersyukur atas kesempatan Dimana engkau masih memberikan kepada kami Waktu untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini Sebelum kami memulai karya kami Kami hendak melandasinya pada perenungan akan firmanmu Bersabdalah ya Bapak Karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jemaat Tuhan tema Renungan hari ini adalah Percaya karena melihat Bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Demikianlah Injil Kristus Terpujilah Kristus Jemaat Tuhan Gus Anderson Dalam bukunya 450 for Life Menceritakan kunjungannya ke sebuah gereja Di suatu daerah pertanian Di sebelah timur Alberta, Kanada Di daerah itu telah berlangsung kekeringan serama 8 tahun Kondisi ekonomi petani di tempat itu Tampaknya tidak ada harapan lagi Meskipun dalam kemiskinan Namun ada banyak diantara mereka yang terus berkumpul Untuk memuji dan menyembah Allah Anderson menyatakan Ia sangat terkesan dengan kesaksian seorang petani yang berdiri Dan kemudian membacakan kitab Pasal 3 ayat 17 sampai 18 Petani itu dengan sungguh-sungguh mengatakan Sekalipun pohon arah tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon zaitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan Kambing domba terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi di kandang Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Anderson berpikir Bahwa petani itu Telah menemukan rahasia Sukacita yang sejati Gus Anderson Telah membagikan sebuah pengalaman Yang membangun iman percaya Di tengah situasi yang sulit Anggota gereja tersebut Tetap bisa beriman memuji Tuhan Hal tersebut berbeda sekali dengan pengalaman Thomas Thomas tidak percaya akan kabar kebangkitan Tuhan Yesus Ketika para murid menyampaikan kabar sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Ia justru berkata Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Dalam kenyataannya Ada orang-orang yang memiliki pemahaman seperti Thomas Mereka akan percaya kepada segala sesuatu ketika sudah melihat buktinya Dan akan sangat sulit percaya jika tidak melihat Persoalannya Tidak semua yang ada dalam kehidupan ini bisa dibuktikan secara kasat mata Termasuk tentang iman percaya Namun sungguh beruntung bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Ia selalu punya cara untuk memuaskan keingin tahuan manusia Tuhan Yesus datang dan memperlihatkan dirinya kepada Thomas Agar Thomas menjadi percaya Ada hal-hal yang tidak bisa memuaskan hati Dan tidak memberikan jawaban yang konkret dalam hidup ini Tetapi berbahagialah mereka yang percaya Meskipun tidak melihatnya Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur pagi ini Kami engkau ingatkan Bahwa engkau berkenan kepada orang-orang yang percaya beriman Sekalipun mereka tidak melihat Dan melalui tokoh Thomas Kami pun kau ajak berkaca diri Kiranya ya Bapak Tuhan mampukan kami untuk mempercayai Mengimani Segala yang Tuhan janjikan kepada kami Segala yang engkau tuliskan di dalam Alkitab Kami mempercayainya dengan sepenuh hati Sehingga kami pun memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan Jadikan kami sebagai anak-anakmu yang percaya Walaupun tidak melihat Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Terima kasih atas segala yang perlu Hidupku Hidupku